Timbas live tiktok, Kaisar YKS benar-benar digerebet BNN, 20 orang turun dari mobil pas saya lagi tidur. Komedian dan tiktokers Kaisar Aditya menceritakan dampak yang dia rasakan saat melakukan live tiktok selama 24 jam tanpa henti. Kaisar mengungkapkan jika ia didatangi oleh 20 orang dari BNN untuk memastikan bahwa dia tidak menggunakan narkoba. Hal tersebut terjadi pukul 030 saat Kaisar sedang tersidur di rumahnya. Jam setengah satuan, menuju pagi datang 4 mobil, 20 orang turun dari mobil ke rumah, saya lagi tidur terus bangun, kata Kaisar, katanya, Kaisar jangan bergerak. Kenapa pak, di rumah itu? Diam dulu diam, tangan di atas, ucap Kaisar menceritakan penggerebegan malam itu. Kaisar menambahkan, bahwa saat itu rumahnya digeledah oleh tim BNN, bahkan dia diminta untuk melakukan tes urin. Di periksa, digeledah, terus saya ke WC suruh tes urin, sudah itu ada 4 tes. Disegel alatnya, Kaisar buka sendiri, tutur Kaisar. Dengan perasaan gemetar, Kaisar mengatakan bahwa saat itu ia bersedia melakukan tes urin sesuai perintah dari tim BNN. Udah gemetaran pak, duh, ucap Kaisar. Kaisar diminta BNN untuk menjalani tes urin sebanyak 4 kali meskipun hasil 2 tes sebelumnya menunjukkan negatif. 4 kali, di tes udah, alhamdulillah negatif ya, kata Kaisar. Pihak BNN kemudian memeriksa handphone miliknya untuk memastikan hasil 4 kali tes urin yang sudah dijalani olehnya. Kaisar menjelaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan BNN guna meyakinkan masyarakat bahwa dia tidak memakai narkoba. Dari hasil negatif narkoba tersebut, Kaisar ditunjuk sebagai duta anti narkoba untuk BNN, saya notu graks. Alhamdulillah saya mau dijadikan duta BNN, saya bilang, boleh pak nanti kalau ada yang ketangkap saya ikut menangkap, tutur Kaisar. Sebelumnya, tingkah Kaisar disorot netizen saat melakukan TikTok selama 24 jam tanpa henti. Netizen mencurigai Kaisar menggunakan doping narkoba karena terlihat fit selama siaran TikTok.